Halo Sobat Garuda Bola, kali ini kita akan membahas tentang pemain Indonesia Marcelino Ferdinand. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang saat ini tengah memperkuat klub kasta kedua Liga Belgia KMSK Densi. KMSK Densi menyelesaikan pertandingan melawan Sparta PT GAM di Laga Pramusim pada minggu kemarin tanggal 30 Juli 2023. Melawan klub kasta keempat kompetisi sepak bola Belgia, KMKC Densi harus puas mendapatkan hasil imbang dengan skor 2-2. Marcelino Ferdinand sendiri mendapat kesempatan bermain pada babak kedua. Dia masuk dari bangku cadangan bersama 6 pemain KMSK Densi untuk pergantian pemain. Skor 2-2 bertahan hingga pertandingan berakhir dan sementara itu meskipun gagal mencetak gol dan asis, Marcelino Ferdinand kini mulai perlahan dipercaya pelatih Mark Gursjen untuk masuk ke dalam squad dan juga bisa menambah menit bermainnya di klub KMSK Densi. Apalagi catatan apik Marcelino Ferdinand selama Pramusim ini bisa menjadi poin penting untuk nantinya eks pemain Persebaya Surabaya itu bisa mendapat jatah bermain di musim 2023-2024. Selama membela KMSK Densi, Marcelino Ferdinand mampu mengoleksi 2 gol dan 1 asis selama pertandingan Pramusim ini. Dan mari kita tunggu penampilan dan aksi-aksi Marcelino Ferdinand dalam Liga Belgia tahun depan. Semoga bisa berkarir dengan baik dan bisa mengharumkan Indonesia serta membela Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.